Sampai album ini Adar ini kita butuh kurang lebih hampir setahun ya mas Jadi ini udah perjalanannya udah hampir 2 tahun Dan akhirnya sekarang bisa ngeluarin CD seneng banget Karena temen-temen gak cuman dengerin aja Gak cuman nunggu-nunggu kalo kita tampil di TV Tapi akhirnya bisa dibeli dalam bentuk fisik gitu Dan saya percaya banyak orang yang bilang Mungkin penjualan CD atau industri musik lagi melemah semua Tapi kita percaya melalui kita juga salah satunya musisi karya anak bangsa ini Bisa membuktikan bahwa musisi Indonesia itu masih terus berkarya Dan industri musik sama sekali gak down tapi justru semakin baik Jangan sampai tersakiti Cinta Semuanya sama ya Yang kita masing-masing nyanyikan empat langsung Ada empat lagu juga Dua lagu kita sama-sama Satu lagu ada yang ketiga ada yang dua Satu lagu ada yang ketiga ada yang dua Satu lagu ada yang ketiga ada yang dua Jadi semuanya ranah Cinta Tapi yang terpenting adalah CD ini udah bisa dinikmatin sama semua temen-temen Dan udah bisa dibeli di toko-toko CD terdekat Dan saya menghimbau untuk temen-temen ini Mengapresiasilah karya kita gitu Supaya kita gak cuman Well The Freaks Tapi Nikita, Aliando, Orasia dan saya Bisa terus berkarya Baik kita secara album kompilasi maupun masing-masing dari kita Setelah berapa lama kita berkumpul lagi Kita bawain jadi bawain satu lagu Dan Ali, Kelvin juga bawain lagu-lagunya masing-masing Dan rasanya juga Apa namanya Kasih lihat video-video Rasyo yang pertama kalinya Senang pastinya ya Senang excited Dan saya merasa bahwa Ini bisa menjadi album yang baru Buat kita musisi-musisi muda Baik melalui album Kompilasi The Freaks ini Dan saya harap Album ini bisa menginspirasi temen-temen Banyak di luar sana Karena gak cuman Kita berempat Tapi ada nama-nama besar Yang justru saya Kalo pribadi Menerima Untuk bisa ada di album The Freaks ini Karena Kaya nama-nama kaya Andrianto Badai Iris Patti Pai Terus juga ada Wanda Tuh Terus juga ada Topati Yang ikut Meramaikan album ini gitu Memang ini diproduce oleh ampe semua Tapi Memang musisi-musisi dibalik album ini lah Yang akhirnya membuat kita Mertarik untuk Apalagi dalam Apa yang ku rasa Takkan pernah salah Karena cintaku Sejati Terima kasih Terima kasih